Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada bulan Januari 2018 berhasil mengungkap 10 kg kasus tindak pidana narkotika jadi sabu jaringan Malaysia yang dilakukan oleh tersangka PG dan LTW yang ditangkap di dua tempat berbeda yaitu TKP yang pertama di lantai 9 Hotel Butik Jalan Led Jens Parman Tomang, Jakarta Barat sedangkan TKP kedua di area parkir Hotel Pulman Central Park, Jakarta Barat Selain menangkap para tersangka petugas juga berhasil menyita tas berwarna hitam berisi 10 kg sabu, 1 unit handphone beserta paspor Sore ini saya sampaikan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri akan mendategas pelaku pengedar badan narkoba Kemudian juga sesuai dengan Bapak Kapolda tahun 2018 ini adalah yang pertama narkoba harus diberatas diberatas yaitu kemarin telah menangkap pengedar narkoba yaitu jaringan dari Malaysia yang lewat darat ya dari Kedang Jakarta jaringan jaringan Malaysia hargut tidak jenis sabu kalau saya kasih tau nanti ngajarin gitu banyak banyak metodenya ada banyak metode jadi ini disini memang perlu kecermatan petugas untuk tau ini Tidak, jadi kalau saya bilang sering lebih dari satu kali pasti lebih dari satu kali karena kita kan pernah juga melakukan penangkapan ada yang berhasil kita tangkap ada yang tidak kita berhasil kita tangkap tapi kita tahu bahwa jalur ini salah satu jatuh yang suka dipakai untuk narkoba atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Subsider pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Sub indo by broth3rmax all